oke teman-teman selamat malam semuanya nah terima kasih sudah datang di pertemuan hari ini hari ini sudah pertemuan kita minggu ke 3 nah mohon maaf untuk hari ini ada keterlambatan sedikit tadi sempat belum bisa akses skype tapi sekarang semua udah bisa akses ya nah sekarang ada 8 orang saya mau absen dulu sebelum lupa karena minggu lalu saya sempat lupa nah saya disini udah ada 6 orang ada mbak Amini, mbak Yeni, mbak Nona mas Indra, mas Purwanto, mas Budi dan ada siapa lagi boleh chat atau ngomong sebentar hadir bu siapa ini jueri oke mbak cu malam terus ada siapa lagi ya ini saya baru ada 7 kita bersemilang sama saya berarti kurang 1 ada 1 lagi enggak yang namanya belum saya sebut biar enggak ada yang ketinggalan saya bisa lihat dari mana ya partisi oh ternyata saya bisa mbak Yeni, mas Indra, mas Uranta, mas Budi, mbak Nona, sudah mbak Cung oh mbak Eka oke 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 berarti saya sudah punya semua nah nah sekarang kita bisa langsung mulai nah teman-teman untuk minggu ketiga untuk hari ini mungkin enggak terlalu banyak slide-nya cuma ini hati-hati ini kita udah masuk lebih dalam ke prakteknya malam mbak Erna udah bisa masuk ya nah jangan lupa nanti kalau misalnya iya nah nanti kalau misalnya seperti biasa kalau saya ada tanya teman-teman yang bisa bantu jawab atau mau coba jawab enggak usah takut salah enggak apa-apa nanti kita bakal bahas bersama bisa bilang dulu ya siapa yang jawab namanya karena seperti biasa saya kasih poin partisipasi tenang aja nah untuk nanti kalau waktu saya menjelaskan terlalu cepat juga enggak perlu sungkan bisa langsung dipotong mungkin dari chat supaya lebih enak bilang kecepatan nanti saya akan pelankan dan kalau ada pertanyaan juga boleh langsung tanya boleh di chat boleh juga ngomong saya enggak apa-apa nah jadi saya minta perhatiannya mungkin di minggu ketiga ini kita udah masuk ke praktek menulis mau menuliskan naskah kita buat public speaking nah karena sebenarnya dalam dua minggu yang pertama kita masih banyak ngomong teori ya bukan teori sih tapi memang belum seberapa masuk ke prakteknya jadi kayak masih sejarah mungkin elemen-elemennya prosesnya dan kawan-kawan nah yang minggu ini kita masuk udah teknik penulisan nah nanti kalau misalnya ada yang enggak ngerti teman-teman bisa tanya terus sebenarnya saya berharap teman-teman sekarang ini bisa sambil buka modul sih nah cuma kalau memang enggak bisa sambil buka modul enggak apa-apa ini contoh-contohnya karena saya kan enggak jelasin detail semuanya yang ada di modul nah saya ada rangkum beberapa yang ada di slide saya cuma kalau ada yang kurang jelas nanti waktu teman-teman belajar misalnya baca lebih detail di modul terus ada yang mau ditanyakan enggak apa-apa jadi kita bisa bahas secara langsung di grup lain kita jadi share aja mau tanya apa teman-teman yang lain juga bisa baca oke kita langsung masuk ke slide pertama nah jadi modul ketiga ini punya judul besar memulai public speaking itu kenapa tadi saya bilang di pertemuan ini kita lebih masuk lagi ke prakteknya oke ini saya mulai dengan pendahuluan ya nah kita disini sudah akan memulai dengan langkah pertama public speaking nah disini langkah pertama ini ada kunci suksesnya nih kunci sukses langkah pertama public speaking adalah berlatih dan berlatih disini saya tebal dan saya garis bawahi saya mau tekankan ke teman-teman bahwa ini penting nah kan kemarin minggu lalu kita udah denger-denger ya nanti mau ada praktek dan kawan-kawan nah saya harap teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang udah kita pelajari di kelas teorinya nah dimana teori ini juga ada yang berkata berlatih nah jadi saya juga berharap nanti teman-teman sebelum praktek di pertemuan kita yang offline juga ada latihan di rumah nah supaya supaya prakteknya nanti lebih baik lebih siap juga nanti karena kita mau saling belajar dalam praktek dan teman-teman juga mungkin ingat kalau saya mungkin sering menyebutkan bahwa selain berlatih itu mempersiapkan itu juga kunci pentingnya para pembicara di public speaking nah bedanya public speaking sama percakapan itu kan adanya salah satunya itu kan adanya persiapan yang lebih matang kalau kita public speaking karena ada konsepnya ada sesuatu ada topik khusus yang mau kita bawakan itu kenapa kita lebih harus lebih siap-siap karena kalau percakapan lebih ke arah spontan ya kita mungkin nggak terlalu siap-siap waktu kita mau ngomong sama teman-teman tapi beda kalau kita mau jadi pembicara nah ide idenya kita nanti yang mau kita katakan ini yang mau kita sampaikan di public speaking itu bisa berasal dari mana saja nah nggak usah mikir yang nanti mau tinggi-tinggi atau bagaimana nggak karena ide itu bisa berasal dari hal-hal sederhana yang dikemas dengan baik nah gampangannya saya ada tulis poin kecil di bawah sini bisa berasal dari pengalaman dan pengetahuan kita dimana menurut saya seharusnya nggak susah nah karena kita sendiri ada banyak pengalaman ya nah kita pilih satu yang menurut kita mungkin paling berkesan kalau dibagikan ke teman-teman dan mungkin ada kayak satu nilai moral yang kita bisa belajar barang-barang jadi nggak harus sesuatu yang tinggi-tinggi banget kita bisa mulai dari diri kita sendiri karena disini memang kita tujuannya disini tujuan utamanya adalah latihan bukan bener-bener public speaking yang nanti gimana ini tujuannya kita latihan dulu kita mulai dulu nah nanti kita harus perhatikan struktur public speaking itu dimana-mana sama nah ada tiga yaitu pembukaan isi penutup teman-teman juga ingat ya ada istilahnya yang sebut dua minggu lalu dari minggu pertama sebenarnya jadi udah dua minggu kita selalu sebut dimana artinya itu ya arti katanya itu bertahap berurutan gitu ada yang masih ingat nggak kunci kata kuncinya itu apa sifatnya public speaking atau strukturnya dimana artinya itu adalah tahap demi tahap satu-satu gitu 5W1H 5W1H ini mas Indra ya saya kasih poin ya karena berani iya kak tapi kurang tepat kata kuncinya satu kata aja arti katanya itu ya arti katanya itu teratur dari tahap ke tahap berurutan salah satu sifat public speaking saya tunggu sampai tiga ya kalau ada yang coba jawab sistematis kak sistematis siapa yang Niel sebut Ega kak Mbak Ega nah ini ya yang disampaikan Ega ini tepat sekali jadi sistematis kata kuncinya nah itu kenapa public speaking punya struktur nah kan kata kuncinya sistematis nah ada pembukaan ada isi ada penutup nah struktur ini akan kita bawa sampai akhir nanti sampai teman-teman nanti mau menulis sampai teman-teman nanti di masa depan akan menjalankan akan melakukan public speaking yang asli struktur ini yang pasti akan teman-teman pakai gak mungkin enggak jadi pasti dimulai pembukaan pasti isi pasti penutup nah lalu topik yang tadi yang di poin 2 udah saya sebutkan yang bisa berasal dari pengalaman dan pengetahuan kita bisa dikembangkan dari referensi dari berbagai sumber nanti macam-macam kita akan belajar sumbernya apa aja salah satunya termasuk internet nah ini yang udah sehari-hari pasti kita pakai ya sekarang kalau mau cari apa-apa tanya Mbak Google kalau mau cari apa-apa tanya Om Google kayaknya semua si Om Google tau nah jadi emang kita harus pinter juga mengolah data internet karena gak semua yang ditulis di internet itu benar karena sekarang semua orang bisa menulis di internet kan kalau dulu koran gak semua orang ya bisa menulis di koran nah kalau internet ini udah kalau kita bilang susah mau di filter semua orang bisa menulis data semua ada kita ketik apa aja semua keluar jadi nanti kita kalau mau cari bahan di internet harus hati-hatinya disitu nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang sumbernya nah ini ada gambar orang yang bingung ya ini itu sama ini sebenarnya menggambarkan kalau kita yang diminta untuk jadi pembicara di public speaking atau diundang untuk public speaking kita sering banget bingung dan mungkin tiga pertanyaan ini sering sekali muncul materi apa yang ingin disampaikan terus mau bicara apa terus enaknya nah ini nih yang paling penting terima atau tidak ya tawarannya tawaran untuk jadi pembicara ini ceritanya terima atau enggak ya nah ini pertanyaannya sering banget kita perdebatkan kalau misalnya kita dapat undangan jadi pembicara atau at least mungkin bicara di depan omong mau enggak ya enggak ya nah disini sudah ditekankan bahwa kita sebenarnya disarankan untuk menerima bukan sebenarnya bukan asal menerima yang pasti tetap harus ya dilihat dulu dong ajarannya kapan jadwalnya kapan kitanya bisa enggak sama ya itu dari minggu lalu sudah disebut ya itu salah satu etika kalau kita sudah ditawarin atau diundang langsung lihat jadwal kita bisa enggak nah bisa enggak bisa etikanya langsung segera konfirmasi karena dengan begitu kita berarti menghargai waktunya orang lain kalau bisa ya kita bisa persiapan mereka juga bisa segera persiapan dengan kita kalau misalnya enggak bisa kita memberikan waktu yang cukup buat mereka untuk mencari misalnya pembicara lain atau bagaimana nah menerima ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk berlatih berbicara di depan publik nah jadi misalnya nanti teman-teman ya suatu saat diminta untuk berbicara di depan umum sekali lagi jangan bayangin acaranya harus gede-gede banget gitu enggak nanti misalnya di acara apa nih di acaranya UT atau apa diminta tolong jadi perwakilan mahasiswa untuk sambutan atau apa itu sudah berbicara di depan umum kan nah mungkin teman-teman bingung atau bagaimana nah mungkin teman-teman sekarang bisa mempertimbangkan untuk menerima mumpung apa mumpung bicaranya di depan teman-teman sendiri nah nanti ini bisa jadi latihan untuk berbicara di depan publik yang lebih besar ini langkah yang sangat baik untuk latihan kalau teman-teman takut ingat di poin dua ingat hampir setiap orang yang akan melakukan public speaking pertama kali merasakan hal yang sama nah jadi jangan bandingkan sama orang-orang yang di tv-tv atau yang sudah hebat-hebat melakukan public speaking sama teman-teman yang baru mau pertama kali nah jangan gitu caranya bayangkan bayangkan dulu mereka sebelum jadi begitu mereka juga mengalami fase ini mereka juga mengalami tahap ini dimana ragu-ragu terima gak ya mungkin takut mungkin merasa gak pede atau mungkin bingung mau ngomong apa kita semua merasakan hal yang sama nah jadi kalau kita gak mulai kalau kita gak latihan ya sampai kapanpun tidak akan ada yang pertama ini dan yang seterusnya nah jadi pertimbangkan kalau ada kesempatan teman-teman apalagi sudah belajar public speaking apalagi nanti kita ada praktek nah next kalau ada kesempatan nah harus berani dong coba seringkali kita ingin menyampaikan terlalu banyak hal sehingga penyampaian menjadi tidak jelas jadi terlalu banyak ide terlalu banyak gagasan itu juga gak baik tapi gak ada ide juga kita bingung nah jadi nanti sebaiknya kita harus mengorganisasi idenya kita ini enaknya gimana supaya fokus jadi bisa mudah dimengerti gak mulet-mulet gak terlalu banyak sampai akhirnya jadi gak jelas sampai akhirnya nanti publiknya ini bingung ini yang mau disampaikan ini apa intinya nah kesulitan lain yang sering kita hadapi juga kita juga sering menemukan kita juga sering menemukan oh sulit ini harusnya menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran oh ya ini maaf ini saya salah ketik ya kita juga sering sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran nah itu caranya gimana terus untuk mengatasinya poin berikutnya kita bisa berlatih dengan menceritakan kembali cerita yang kita dengar dari orang lain dengan kata-kata kita sendiri nah memang public speaking ini sebuah keterampilan ya udah diulang ulang 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 sebuah keterampilan dimana kita perlu latihan kalau mau bisa harus latihan nah susah kalau misalnya kita gak mau latihan tapi mau langsung tiba-tiba bagus ya kita harus latihan dimana dengan latihan ini kita akhirnya bisa mengatasi kesukuran yang kita hadapi itu susah cari ide mungkin atau mungkin kita sulit menemukan kata-kata merangkai kata-kata dan dengan banyak berlatih kita tentu akan menjadi jadi semakin bisa nah kalau mau berlatih dari yang gampang-gampang mungkin kita yang paling gampang paling sering apa sering nonton film gak ya mungkin teman-teman ada yang suka nonton film atau mungkin film pendek ya gak harus film yang panjang-panjang atau mungkin seneng nonton film pendek atau baca buku atau baca majalah yang ada cerita-cerita pendek atau apapun itu atau baca misalnya sekarang bacanya apa ya internet ya sekarang suka buka website atau ada cerita-cerita apapun ya nah kalau mau latihan latihannya adalah tangkap poin-poin pentingnya dari apa yang kita baca apa yang kita tonton kita coba catat poin-poin pentingnya kayak yang tadi mas indra bilang 5W1H catat itu 5W1H atau ingat-ingat atau bagaimana tapi paling baik catat karena pasti ada yang kita ketinggalan 5W1H 5W1H apa lalu kita latihan ceritakan kembali yang intinya sama gak perlu diganti jadi kita gak perlu susah-susah cerita cerita yang tadi kita baca aja atau yang tadi kita tonton aja ceritakan sendiri dengan kata-kata kita sendiri nah kalau ada-ada omongan dengan kata-kata kita sendiri berarti jangan dicontoh persis yang tadi kita baca itu coba rangkai sendiri gimana ceritanya menariknya atau lebih gampangnya atau bagaimana nah dari situ kita berusaha mencari kata-kata pertamanya sulit tapi lama-lama karena sering melakukan lama-lama kita bisa nah sulitnya mengarangkan disitu pertama awalnya sulit cari kata-kata nah kalau sudah sering mengarang apalagi mengarang buku atau mengarang cerita-cerita gitu ya ya mungkin akan lebih gampang untuk menemukan banyak sekali kata-kata yang kita inginkan yang kita maksud itu nah jadi kuncinya dimana-mana latihan nah kita masuk ke bagian besar yang pertama kita akan ada beberapa bagian besar nah ini untuk menghindari tadi ya kita terlalu banyak ide sampai mau ngomongnya kemana-mana sampai gak jelas kuncinya adalah kita harus mengorganisasikan public speaking-nya kita ini supaya terstruktur nah jadi ingat lagi kalau kita ada ngomong struktur terus kita ada ngomong pengorganisasian jadi pengaturannya bagaimana nah pasti kita akan bahas ini nih salah satunya pembukaan isi penutup itu itu udah patentnya nah kita mulai dulu dari bagian pembukaan tugas utama kita di bagian pembukaan adalah untuk menarik perhatian dan minat publik di bagian pembukaan ini penting sekali untuk kita pembicara untuk bisa menarik perhatian dan minat publik ini ya jadi beberapa menit ini sebenarnya beberapa menit pertama ini sangat-sangat penting karena kalau kita gagal mendapatkan perhatian publik susah untuk kita untuk mendapatkannya di seterus-terusnya itu susah nah kita harus berusaha bikin orang ini buka mata dulu melek dulu mau perhatikan kita dulu di awal nah dengan mereka udah tangkep poin menarik kita di awal atau paham apa yang mau kita katakan di awal ini akan lebih gampang untuk kita buat bawa publik kita untuk terus mengikuti tentunya di tengah-tengah kita harus berusaha juga gimana nih caranya supaya gak mulai bosan nah tadi kalau sudah di awal kita kehilangan kehilangan poinnya itu akan susah buat kita untuk tarik mereka kembali untuk ikut kita karena ceritanya mereka udah kehilangan minat buat dengerin karena misalnya dimulainya bosenin mulainya kayak lemes-lemes gitu mungkin nah jadi harus ada sesuatu yang menarik di bagian awal ada icebreaking icebreaking ini pemecah suasana icebreaking pemecah es jadi kita maksudnya mau pemecah suasana yang mungkin lagi hening-hening gitu ya kita mau pecah kita mau tarik kita mau buat satu titik yang dibikin perhatian nah mungkin agak bingung tangkepnya gimana nah kita coba dalam contoh di poin kedua ini ada contoh-contohnya bagaimana caranya kita untuk menarik perhatian dan minat publik yang pertama misalnya bertanya kepada publik nah ini paling sering sering banget digunakan sama para pembicara metode untuk menarik perhatian publik misalnya hari ini saya mau kasih penjelasan ke teman-teman tentang berbicara di depan omong nah jadi biasanya pertama ini mengucapkan salam jadi yang pasti yang pasti pertama itu mengucapkan salam terus baru diikutin dengan metode-metode ini yang ada di poin dua jadi metode-metode ini dilakukan setelah mengucapkan salam jadi pertama seperti biasa pasti mengucapkan salam dulu selamat pagi hadirin terus misalnya ada tamu-tamu penting juga disebutkan dulu misalnya terima kasih untuk bapak ibu guru atau bapak bapak dan ibu dosen UT yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini dan kawan-kawan jadi di awal pasti salam dulu setelah itu berkata kepada publik jadi misalnya saya nah dari teman-teman sekalian siapa yang sudah pernah berbicara di depan publik sebelumnya bisa angkat tangan nah terus kan dari situ mereka angkat tangan nah disitu kita apa kita ajak mereka untuk berpikir untuk flashback pengalaman mereka untuk angkat tangan itu untuk ikut serta ya di apa yang kita lakukan jadi ikut ajak publik untuk ikut sama kita bareng-bareng jangan jangan mungkin melulu kita aja yang ngomong jadi ada interaksi di tengah-tengah bisa lagi tanya sama publik nah gak harus tanya kita bisa pakai metode kedua bercerita bercerita ini mungkin bisa diawali dengan pengalaman pribadi nah jadi misalnya kayak jadi ya teman-teman bulan lalu saya juga ada nih pengalaman pertama saya untuk bercerita di depan publik nah pertamanya saya tuh takut banget takut banget takut gagal soalnya saya gak pernah loh sebelumnya ngomong di depan umum nah terus bulan lalu saya dapat kesempatan saya diundang sama sekolah almamater saya dulu untuk jadi alumni yang sharing gitu ke teman-teman adik kelas nah disitu saya belajar banyak teman-teman nah itu bercerita ajak mereka untuk ikut membayangkan kayak gitu dan ajak mereka juga untuk paham paham bahwa kita pun itu pernah mengalami sebagai pembicara nah supaya itu ada hubungan antara kita pembicara dengan publik tiga menampilkan gambar ini juga sering banget dipakai misalnya ya kita mau bikin tampanye misalnya bahaya merokok misalnya biasanya ada ditampilkan gambar misalnya paru-paru paru-paru orang normal dan paru-paru orang merokok misalnya terus nanti biasanya pembicaranya mulai nah teman-teman adakah yang tahu artinya gambar ini atau apapun itu kita mau bicara tentang tempat wisata ada gambarnya misalnya Bali nah teman-teman siapa yang pernah lihat ini tempat wisata atau ada yang bisa tembak ini dimana digabung deh sama yang bertanya kepada publik jadi metodenya juga bisa digabung-gabung ada lagi menggunakan pernyataan mister misteri yang membuat publik penasaran apakah itu maksudnya nah jadi nanti pertanyaan misteri ini akan kita jawab di akhir jadi jangan dibiarkan misteri nanti kan gak kepecah gak ada artinya nah jadi misteri ini kita ceritakan di awal nanti kita jawab di akhir misalnya kita ceritakan hari ini kita mau bahas tentang apa nih sesuatu misalnya tentang kebenaran kebenaran dan kebaikan misalnya kalau misalnya dikasih pilihan teman-teman mau bicara tentang mau disuruh pilih tentang kebenaran dan kebaikan teman-teman mau pilih untuk menjadi orang yang benar tapi mungkin jadi tidak baik untuk beberapa orang atau mau jadi orang yang baik dimana mungkin teman-teman gak 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 melakukan apa yang sebenarnya benar cuma baik ya karena pakai perasaan nah gimana misalnya kita lagi bahas topik itu tuh nah kasih pernyataan atau kasih cerita misteri jadi kasih suatu cerita yang ada moral value-nya ada nilai moralnya jadi suatu hari si Ani ini punya teman temannya ini berbohong kepada orang tuanya terus begini begini nah menurut teman-teman Ani ini akan memilih untuk memilih untuk melakukan apa yang benar atau yang baik nah itu kasih pertanyaan di awal tapi jangan dijawab lalu teman-teman masuk nih bahas konsep-konsepnya kebenaran itu apa kebaikan itu apa dimana kita nanti ada bahas ini 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 ada kasusnya ini 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 di akhir barulah dikasih jawabannya jadi dari hasil hasil kita bahas ini bersama-sama ya teman-teman tadi nah menurut teman-teman si Ani pilih yang mana terus kasih jawabannya alasannya apa gitu nah jadi misteri ini jangan misteri yang hanya dibuka di awal tapi ini yang dimaksud misteri disini nanti yang dijawab di akhir nah ini kenapa ini supaya apa ini supaya kita dapatkan perhatian publik di akhir lagi dan ada apa ada nilai yang diingat sama publik karena kita diajak untuk mikir diajak untuk mikir lagi nanti terakhir kita dibalikin lagi dan ditanyain lagi nah jadi menurut teman-teman setelah kita bahas ini kayak gini pilih yang mana nah jadi diajak untuk ikut terus ceritanya dari awal sampai akhir yang terakhir ada lagi cara melakukan pertunjukan sebenarnya ini mungkin gak semua ya masih ada banyak cara lain jadi ini hanya beberapa contoh yang sering dipakai oleh pembicara-pembicara dimana teman-teman juga pasti bisa pakai cara ini tentu saja melakukan pertunjukan saya ada ingat dulu ini kalau contohnya di modul ya pertunjukan itu salah satunya main sulap dan lain-lain nah ini dulu pengalaman saya pribadi ya saya dulu pernah ikut seminar kesehatan waktu itu bahas tentang pentingnya vitamin C nah disitu pembicaranya itu melakukan suatu pertunjukan jadi ini yang bikin yang bikin saya ingat sampai sekarang sebenarnya pertunjukannya si pembicara ini jadi dia mau bahas pentingnya kita minum vitamin C waktu itu nah dia kasih satu gelas air pertama airnya putih bening air putih biasa lalu diisi-isi sama dia tinta ballpoint terus warna-warna ya pewarna-pewarna jadi airnya jadi hitam keruk terus warnanya udah campur-campur tinta-tinta gitu terus dimasukin vitamin C dan itu airnya pelan-pelan jadi bening nah disitu saya ingat pesannya itu dimana kalau kita tuh penting minum vitamin C karena kita sehari-hari ini banyak banget kita makan makanan yang mungkin mengandung yang gak sehat yang mungkin ada pewarna bahan kimia dan minyak dan lain-lain nah itu yang bikin saya ingat sampai sekarang ada pesan itu nah itu dari apa dari pembicaranya melakukan pertunjukan nah jadi bisa dibikin menarik di awal mungkin dengan panggil satu publik untuk ikut misalnya masukin vitaminnya atau dia yang masuk-masukin tintanya jadi ikut serta ya jadi banyak cara yang kita bisa gunakan di pembukaan untuk menangkap perhatian publik di awal di awal itu tangkep dulu ajak mereka untuk ikut terus sama kita bagian pembukaan penting untuk direncanakan dan dipersiapkan dengan baik karena bila berhasil disampaikan dengan baik kita sebagai pembicara merasa lebih beda ya atau iya pasti ya jadi kalau misalnya kita dapat respon yang positif waktu pembukaan pasti kita lebih pede buat jalan terus karena kita tahu mereka semua ini tertarik sama topik kita ikut terus sama kita memperhatikan hal ini juga menentukan respon publik dan hubungan antara pembicara dan publik seperti yang tadi sudah saya sebutkan kalau kita sudah kehilangan itu perhatian di awal susah untuk baliknya dan susah untuk bangun hubungan antara kita pembicaraan dan publik karena sudah lemes duluan nah biasanya kalau sudah lemes lemes nanti di tengah ada pertanyaan tidak ada yang jawab terus mungkin sudah ada yang jatuh tertidur mungkin gimana banyak yang kehilangan perhatian jadi kalau kita ingin berusaha kita berusaha tangkap perhatian di awal pembukaan juga dapat diisi dengan pembacaan agenda acara nah kalau ini sifatnya bukan untuk menarik perhatian tapi ini untuk menginformasikan kepada publiknya supaya paham kadang soalnya publik yang tidak paham ini hari ini mengapa ini juga bisa jadi tidak perhatian nah biasanya acara ini cara ini ya metode ini untuk membacakan agenda ini biasanya mungkin dirapat seminar juga bisa biasanya dibacakan jadi emisinya biasanya dibacakan dulu misalnya pertama kita ada perkenalan dulu dengan pembicara lalu masuk ke materi sesi pertama lalu kita ada tanya jawab lalu nanti kita ada break lunch kita ada coffee break dulu akan dibagi konsumsi misalnya terus makan bersama lalu kita akan kembali ke sesi 2 lalu kita ada tanya jawab lalu kita ada kesimpulan dan kita ada foto bersama lalu baru teman-teman pulang nah setelah dibacakan itu kita jadi ada ide ya kita jadi tahu oh hari ini mau ini habis ini ini habis ini jadi kita bisa lebih ngeikutin itu juga salah satu cara untuk mengisi pembukaan nah ini saya ada pertanyaan saya coba jelasin ya nah jadi disini bayangkan teman-teman sebagai pembicara yang mau menyampaikan materi nah teman-teman ini punya dua tugas nanti teman-teman harus menjelaskan materi dan teman-teman harus jadi pembicara yang juga menjawab waktu publiknya tanya jadi ada sesi tanya-jawab nah kira-kira mana mana yang lebih dulu ini maaf ini kurang tempat pertanyaannya jelas penjelasan lebih dulu ya kalau gak ada penjelasan gak bisa tanya-jawab jadi coba diadaikan aja yang pertanyaan pertama langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga apakah bisa dilakukan bersamaan atau teman-teman mau penjelasan dulu baru tanya-jawab atau pakai metode yang bersamaan bersamaan itu adalah waktu teman-teman menjelaskan nanti ada yang gak ngerti bisa langsung angkat tangan tanya interupsi nah teman-teman sebagai pembicara pertimbangannya apa pilih yang mana apa alasannya apa yang dipertimbangkan ini kita jawab sekarang ya betul ini cuma jawab aja di kelas ada yang bisa ini sebenarnya gak ada bener salah gimana sih cuma pendapat aja aku aku jawab duluan ya mas kalau dari saya sih lebih seneng kalau acara kayak gitu lebih seneng nyampein materi dulu baru di akhir nanti ada yang tidak jawab karena kalau dari saya pribadi menghindari menghindari hilangnya materi dari saya sendiri jadi ketika ketika menyampaikan materi tiba-tiba badan interupsi itu takutnya nanti materi-materi yang belum yang belum ini yang udah disusun itu takutnya hilang atau keloncahkan jadi lebih seneng lebih seneng di materi disampaikan dulu baru nanti di akhir acara atau di sesi selanjutnya dia dekatnya aja seperti itu Sip makasih Mas Budi ini pendapat pertama dari Mas Budi nah teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat lain atau ada yang sama tapi alasannya beda bukan karena pembicaranya takut lupa atau takut tapi ini poin yang bagus Mas Budi ini benar juga ini bisa harus dipertimbangkan juga kita bisa gak ini kayak kalau misalnya dijadikan satu bisa gak kita handle nah ada yang bisa kasih pendapat lain kalau saya ingin menambahkan Mas Budi ini kalau saya Mas Indra kalau saya sendiri setuju tapi alasannya ditambah untuk ketertiban acara acara ketertiban acara jadi kalau misalkan di tengah-tengah kita ada tanya-jawab takutnya kan ada riuh gitu oke masuk 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 terima kasih Mas Indra oke tadi Mbak Ega Mbak Ega udah masuk iya Kak gimana Ega juga sama Kak pendapatnya sama Mas Budi cuma mau menambahkan sedikit juga kalau menurut Ega juga sama ya kalau misalkan saya berperan sebagai public speaking tahap yang dilakukan pertama itu materi dulu berhubung karena dalam public speaking itu kan ada durasi waktu ya jadi kalau misalkan pas kita memberi materi lalu ada sesi tanya-jawab jadi materi itu tadi yang seperti Mas Budi bilang itu akan melebar kemana-mana terus mengingat takutnya materinya belum tersampaikan semua durasi waktunya keburu habis kayak gitu Kak jadi saya milihnya materi dulu selesai setelah itu saya sih tanya-jawab Kak jika ada pertanyaan atau apa yang kurang mengerti kayak gitu terima kasih Mas Budi Mas Indah dan Mbak Eka nah jadi ini udah ada poin yang disebut tiga-tiganya saya senang sekali terima kasih jadi sebenarnya pada dasarnya pada dasarnya ya kalau ini benar-benar terjadi dan teman-teman harus menyusun acaranya bagusnya yang mana sebenarnya gak ada hukumnya gak ada hukum patent dimana kalau misalnya penjelasan dulu baru tanya-jawab itu lebih bagus dari penjelasan dan tanya-jawab bersamaan nah disini ada poin bagus yang teman-teman semua udah sebutin yaitu pertimbangkan juga kemampuan teman-teman nah jadi mungkin ini agak bingung jawabannya yang mana memang gak ada jawaban yang mana yang benar nah disini jawabannya adalah pertimbangkan banyak hal catat dulu hal-hal apa yang harus dipertimbangkan ketika kita mau menyusun ini nah kenapa kok saya sampai bikin ini jadi pertanyaan khusus penjelasan dan tanya-jawab ini sampai kok harus merangkainya sebegininya karena ini jadi poin penting dimana mbak Ega udah sebut juga public speaking itu waktunya terbatas jadi kalau mau atur jalannya acara itu teman-teman harus pertimbangkan segalanya karena teman-teman gak mungkin bisa ngomong 10 jam dalam 1 hari paling 2 jam kayak gitu bisa gak menyampaikan materi yang mungkin banyak gitu dalam 22 jam nah jadi ini ada plus minusnya ya ceritanya begini ceritanya begini kalau misalnya teman-teman ini pilih penjelasan dulu baru tanya-jawab yang harus teman-teman pertimbangkan adalah banyaknya materi nah yang pertama ini jadi pertimbangan jadi pertimbangan kalau materinya ini banyak sekali dan berat sekali dan detil sekali karena mungkin kadang ada seminar yang gak cuma pelatihan gitu ya mungkin seminarnya ini udah kayak bersifat kesehatan kayak gitu-gitu ya yang sulit-sulit nah harus pertimbangkan kalau mau penjelasan dulu sampai akhir baru tanya-jawab itu teman-teman juga harus tahu gimana nanti kalau misalnya dari awal si publik ini gak ngerti dia gak ngerti dan harus menunggu sampai satu jam lagi sampai teman-teman selesai ngomong baru dia tanya-jawab mungkin akan hilang-lang karena karena biasanya kalau kita denger guru di awal gak ngerti males selanjutnya bener atau enggak jadi tambah hilang bilang sama materinya itu ada kemungkinan itu ada kemungkinan jadi ini saya gak bilang itu salah jadi ini harus dipertimbangkan ya ini poin-poin yang buat teman-teman buka pikiran nanti kalau misalnya ini benar-benar terjadi teman-teman pertimbangkan nah jadi maka dari itu ada yang bilang kalau materinya sedikit materinya sedikit itu bisa kalau materinya banyak itu justru bisa dipakai yang putus tengah-tengah putus tengah-tengah supaya nanti kalau misalnya ada yang mau tanya itu bisa nah untuk menghindari ini nih masalah yang tadi yang teman-teman udah bilang nanti saya hilang gimana gimana kak kayak saya sebagai pembicaraan ini hilang gak bisa handle waktu ditanya itu nah terus nanti udah yang saya susun itu lupa nah jadi dipotong di tengah-tengah jadi dipotong di tengah-tengah di bagian yang kita udah latihan kita mau potong di sana jadi kita yang sengaja atur seolah-olah ini tuh kayak dicampur gitu padahal ini kita potong tapi dikit-dikit jadi banyak potong jangan potong di akhir langsung tanya jawab jadi sedikit-sedikit kasih di tiap bab atau di tiap subbab justru langsung tanya sampai sini ada yang tanya sampai sini ada yang tanya jadi di tengah-tengah tuh ada yang tanya tapi teman-teman juga udah susun sebenarnya disitu mau ada pertanyaan nah jadi yang lain-lain itu nggak akan terpengaruh nah tapi ada bagusnya dan sangat bagus saya suka tadi poin-poin ini disebut waktu terbatas saya sendiri lupa ketertiban acara itu memang betul kalau di tengah-tengah masalahnya itu nah jadi ini plus minus ya setiap metode punya plus minus jadi kalau teman-teman mau pakai cara yang di tengah-tengah itu untuk materi yang panjang jadi teman-teman harus siap-siap itu ada yang batasi waktu ada yang jaga ketertiban dan teman-teman handle sendiri juga seberapa lebar harus menjelaskan nah itu memang skill yang dibutuhkan kita perlu latihan kita perlu kuasai materi kayak gitu jadi nggak ada yang benar yang salah nah tapi begitu juga kalau misalnya ada bagusnya juga kayak tadi ya kita lebih bisa kontrol kalau misalnya sampai di akhir baru dipotong baru tanya jawab kita lebih kontrol kita sendiri enak udah disusun sampai akhir terus baru ditanya nanti kita lebih bisa atur waktu ya sisa berapa menit ya kita ngomong sebatas itu berapa pertanyaan yang bisa ditampung ya berdasarkan waktu jadi bener-bener memang terkontrol tapi minusnya adalah kalau ada yang hilang di tengah mereka nggak mau lari kejar kita juga ya udah semakin hilang jadi kita mungkin akan kehilangan beberapa publik nah jadi ini plus minus saya nggak bisa ngomong yang mana yang benar yang mana yang salah harus lihat topiknya apa yang mau dibawakan seperapa panjang kitanya seberapa mampu waktunya ini juga gimana adakah yang bisa bantu kita untuk jaga ketertiban misalnya atau bagaimana jadi ini banyak yang harus dipertimbangkan nah saya buka pertanyaan ini supaya nanti kalau benar-benar terjadi teman-teman bisa perhatikan karena disini biasanya terjadinya kesalahan waktu seminar dimana di tengah-tengah waktu ditanya pembicaraan nggak bisa handle nggak ada timekeeper yang biasa atur waktu melebar 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 biasanya malah bukan lupa nggak kebahas yang udah disusun ke belakang nah kalau udah gitu ya rugi juga ya sayang yang udah ikut seminar kan kasihan nggak dapat materi materi belakangnya karena terlalu lebar dan yang terlalu lebar itu yang justru bukan fokusnya nah jadi disini ini kelihatannya gampang banget cuma atur yaudah mau apa tanya jawab atau kejelasan dulu udah kelihatan gampang gitu aja tapi waktu praktek publik belum tentu bisa kita kontrol sepenuhnya banyak faktor lain nah jadi kita harus back up plan lihat materinya seberapa nah sampai di bagian pembukaan tadi ada pertanyaan kita mau masuk ke bagian isi lanjut ya nah bagian kedua adalah bagian isi usahakan materi lebih fokus sehingga mudah dimengerti dan diingat oleh publik nah ini kenapa kita harus pilih ya mau seberapa lingkupnya yang mau kita bicarakan ini misalnya kita mau bicara tentang Bali Bali itu lebar banget banyak banget yang bisa kita bicara tentang Bali apanya kebudayaannya kah orang-orangnya kah tempat wisatanya kah kulinernya kah atau pemerintah pemerintahnya kah pemerintah pulaunya kah atau apanya yang mau dibicarakan dari Bali di fokus nah hari ini misalnya kita topiknya apa nih kita mau bicara rame-rame tentang wisata dan kuliner nah stop disitu fokusnya skopnya kalau ada yang melenceng kita arahin arahin lagi fokusnya hari ini dimana kayak gitu nah karena gak bisa dalam waktu yang terbatas kita mau bahas semuanya nanti antara satu gak ngerti ya dua gak diingat oleh publik jadi karena terlalu banyak yang harus diingat jadinya akhirnya malah gak ada yang diingat jadi fokus hari ini mau bahas apa gitu dari satu hal ke hal yang lain bisa diberi transisi agar jelas sampai di bagian akhir transisi artinya perpindahan jadi bagian isi ini kan mungkin ada banyak ya kalau kita mau bahas mungkin ada beberapa hal nanti kan ada kita harus kasih perpindahan nih supaya nyambung misalnya kita bahas suatu hal kita kasih alasan dulu di isinya nah kenapa kok penting nih nah karena kita tadi udah bahas alasan itu karena itu penting dan kalau misalnya kita gak menjalankan itu tuh nanti akibatnya begini nah ini baru bahas akibat jadi kasih kalimat at least satu paling gak satu kalimat untuk transisi karena itu atau kayak dengan demikian atau karena disebabkan oleh hal itu jadi kita kasih hubungan nih kenapa kok habis gitu kita bahas yang ini nah itu karena masih berhubungan sama yang tadi dijelasin paling gak satu kalimat jadi tau ini talinya nih kemana sepanjang acara dari awal sampai akhir nah nanti kita tarik terus transisi itu dari pembukaan sampai isi isi ke bagian isi yang lain isi ke bagian isi yang lain sampai kesimpulan nanti kita ada transisi nah dengan demikian oleh karena itu dan dikasih kata-kata seperti itu kita sudah sampai di akhir nah kita mau mengajak teman-teman sekalian untuk apa atau nah oleh karena itu mulai sekarang kita bisa lihat mulai perhatikan lingkungan kita kalau ada orang yang buang sampah sembarangan jadi ditarik mau kemana dari misalnya karena banjir kita tarik nah oleh karena itu sekarang kita harus mulai perhatikan sekitar kita nanti ada pesan yang diingat di terakhirnya oh tadi itu bahasnya pentingnya kenapa pertama buang sampah sembarangan kak banjir kak jadi sekarang kita harus ajak untuk orang jangan buang sampah sembarangan jadi ada benang merahnya singkat ya bagian penutup eh singkat bagian isi kita langsung masuk bagian penutup nah penutup pun juga demikian usahakan publik mengetahui bahwa kita sudah selesai menyampaikan semua materi nah ini seperti paling gampang dosen atau guru ya biasanya kita ngomong nah untuk hari ini materi dari saya sekian nah itu biasa itu kan menjadi tanda ya buat teman-teman sekarang ini kita transisi dari tadi kita lagi kuliah lagi bahas materi nah teman-teman sekarang tahu nih bahwa kita sudah selesai kuliahnya karena apa si dosen atau guru ini berusaha memberikan memberi tahu ke teman-teman ini kalau hari ini kita sudah selesai ini bagian akhir nah kalau di public speaking kita kasih transisi yang membuat yang membuat publik itu tahu kalau itu sudah akhir nah akhir kita bisa mengakhiri public speaking ini dengan apa ada macam-macam seperti membuka ya menutup juga ada beberapa cara kita bisa mengakhiri public speaking dengan pertanyaan yang dramatis misalnya nah sekarang sudah lihat ya misalnya akibatnya dari ini apa nah sekarang kalau bukan kita siapa lagi jadi kasih pertanyaan-pertanyaannya seperti itu jawaban atas misteri yang disampaikan di pembukaan nah ini yang tadi jadi ceritanya yang tadi pembukaan bawa lagi di terakhir supaya apa ada ada yang diingat sama si publik ini dan intinya ada ada yang dibawa bisa juga dengan cara-cara yang menyenangkan pantun dan lain-lain nah jadi sebagaimana cara membuka menutup juga ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya intinya kita mau pesan yang kita sampaikan itu di akhir kalau bisa diperkuat atau diulang ya supaya diingat sama publiknya oke selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menyampaikan tadi bagian pertama ini mengorganisasikan bagaimana kita nyusun pembukaan isi penutup perlu apa aja ini kalau singkatnya kita perlu pembukaan jadi kita harus dapatkan perhatian mereka di awal lalu ada transisi ke isi ada berpindahan ke isi ya di isi kita mau jelaskan intinya apa materinya biasanya ada tanya jawab harus fokus di isi jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit yang mau disampaikan secukupnya sesuai waktu yang diberikan jangan melebar karena ada batas waktu itu tadi ada transisi lagi kita ke penutup jadi ada perpindahan ke penutup di penutup kita harus ulang dan berkuat pesan yang mau kita sampaikan dengan banyak cara lagi seperti di pembukaan nah jadi pemuka isi penutup itu singkatnya rangkumannya ada pertanyaannya dari mbak Yeni sebelum kita masuk ke bagian menyampaikan PS oke kita lihat dulu pertanyaan mbak Yeni ya pertanyaan mbak Yeni ada di chat teman-teman bisa lihat dan saya akan bacakan pertanyaannya kak bagaimana cara mengatasi saat komunikator sudah kehilangan perhatian dari audiens pada bagian pemukaan nah ini sebenarnya situasi yang sangat tidak kita harapkan ya sebagai pembicara atau sebagai komunikator kalau saat kita menyampaikan PS ya public speaking ini situasi yang sangat tidak kita harapkan nah kalau misalnya ini terjadi saya mungkin akan bilang ini di minggu pertama dan minggu kedua kita ingat ya saya pernah bilang kita harus sensitif baca publik sensitif baca publik nah kalau kita sudah sensitif nih baca publik dan kita tahu mereka sudah kehilangan kita jadi ceritanya sudah lemes duluan berarti kita harus berikan sesuatu yang baru yang bisa kembalikan perhatian mereka nah teman-teman sensitif ini ada hubungannya lagi sama konteks berat ya padahal pertanyaannya cuma gimana kalau kita kehilangan nah tapi emang kalau sensitif ini kita harus cari tahu nah coba mbak ini nanti sama teman-teman cari tahu ini publiknya hilangnya karena apa bisa sadar enggak karena kita yang terlalu lemes atau cari konteksnya ada konteks apa aja ada konteks fisik ya lihat dulu lemes karena apa nih karena misalnya bising jadi enggak perhatian terus akhirnya buyar atau ada apa ada yang lalu lalang jadi juga enggak konsen atau melihatin jam terus atau mungkin lapar atau apa namanya kehilangan emang berat enggak harus kehilangan orang yang dicintai kehilangan publik itu berat nah jadi cari teman-teman coba sensitif cari di sekitar penyebabnya apa nah kalau memang terlalu panas cara duduk enak atau gimana kasih sesuatu yang baru misalnya terlalu panas ini kita juga bisa bilang dengan panitia misalnya ini terlalu gimana bisa terlalu panas bisa enggak gimana udaranya nah kalau kita tahu mereka karena bosan kasih sesuatu yang baru yang bikin mereka bergerak atau bikin mereka refresh yang paling sering digunakan oleh pembicara itu games atau paling enggak ya dulu saya juga pernah ikut seminar dimana yang pembicara itu tahu kalau kita sudah ngantuk kita disuruh berdiri diajak senam jadi di tengah-tengah seminar kita diajak senam tapi senam kecil-kecil terus lucu-lucu aja disitu kita refresh lagi balik lagi nah disitu setelah kita balik nah teman-teman berusaha naikin naikin suasananya tambah semangat kah atau gimana jadi cari-cari sesuatu yang bikin mereka bangkit lagi atau games hadiah apapun itu jadi nah ini kenapa kita perlu persiapan ya nah ini bagus mbak Yeni bisa sadar sekarang mbak Yeni sekarang bisa tanya ya bagaimana cara mengatasi komunikator yang sudah kehilangan perhatian dari audiens saya bilang ini bagus kenapa berarti mbak Yeni kalau nanti jadi pembicara dia ada mikir kalau saya nanti kehilangan ini bagaimana dan ini bagus ini kenapa gunanya kita perlu PS itu persiapan jadi pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi nanti kalau mereka ngantuk gimana kalau mereka kehilangan ini gimana kalau internal lo sulit buat mereka gimana nah dari situ kita bisa siapkan sebelum PS gambar video foto senam lagu yang bisa kita nyanyiin bareng-bareng mungkin terus apalagi kerja kelompok diskusi jadi saat mereka bosen langsung suruh misalnya pecah kelompok diskusikan isu ini habis itu kita mau lomba nanti tiap kelompok ajukan opininya yang paling bagus ada hadiah atau tiap kelompok silahkan ada jurubicara berdiri nanti sampaikan ininya diskusinya hasil diskusi dan kelompok jadi kita bisa pikir banyak sekali hal atau ganti posisi duduk atau apa kita mau kasih game dulu habis itu lanjut lagi atau gimana nah jadi kehilangan ini kita gak pengen terjadi tapi kalau terjadi sebaiknya kita udah punya backupnya nah itu kenapa kita harus persiapkan kelihatannya soalnya gampang kita cuma persiapkan PS gitu aja tapi kalau di acara-acara dan apalagi acara besar ini bukan masalah yang gampang kita harus siapkan paling tidak backup-backup plan supaya gak keterusan nah lanjut dulu oh sebelumnya masih ada yang mau tanya lagi selain Mbak Yeni Mbak Yeni terjawabkah pertanyaannya kita sambil lanjut ya sip ini sama-sama kita langsung lanjut ke menyampaikan bagaimana menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat diterima dengan publik sesuai dengan apa yang dikomunikasikan gimana caranya nah kita coba lihat poin kedua public speaking yang efektif bukan dengan membaca atau menghafal tetapi dengan mengkomunikasikan nah disini ini penting jangan salah paham jadi teman-teman jangan salah paham berarti teman-teman gak boleh baca dan gak boleh hafal bukan itu maksudnya jadi maksudnya teman-teman tentu harus belajar dulu dan biasanya disini kita menghafal paling gak urutannya kita mengomongi apa itu ada ya kita hafal nah itu yang benar yang dimaksud disini bukan dengan membaca atau menghafal adalah jangan cuma itu nah karena kalau cuma dibacakan aja naskahnya atau dengan hafalan tapi datar itu seperti bukan orang yang mengomunikasikan nah disini mengomunikasikan itu apa ada macam-macam ya itunya terdiri dari macam-macam bagiannya ada eye contact ada kita kasih gambar kita kasih penjelasan kasih contoh jadi maksudnya adalah jangan kaku jangan terpaku cuma dengan baca kertasnya dan menghafal aja tapi bukan berarti itu gak boleh itu bagus itu boleh tapi kalau membaca tentu juga boleh membaca terus-terusan ya dari awal sampai akhir membaca disini saya sarankan catatan kecil aja teman-teman ada kalau misalnya panjang bisa bikin di catatan kecil yang biasanya kayak MC-MC itu ada pegang ya nah itu tuh sebagai panduan aja poin penting habis gini mau ngomong apa habis gini mau ngomong apa tapi habis gini harus balik dong mukanya wajahnya harus lihat ke publik nah menghafal juga boleh penting juga kalau kita gak hafal terus habis gini mau apa mau apa juga gak baik ya kita jadi gak tahu jalannya terus jadi klien kita gak profesional nah tapi kalau udah menghafal maksudnya adalah ceritanya tuh tetap harus ada harus cerita contoh mungkin kasih ini kasih itu jadi jangan cuma hafalan kita aja terus dipresentasikan diomongkan gitu kasih ekspresi kita waktu ngomong mungkin nah jadi ada cara-caranya nah cara berlatih public speaking ini dulu udah pernah disinggung-singgung dikit kena-kena gitu berlatih bicara dengan suara yang keras karena apa kita bicara di depan orang banyak walaupun pakai alat bantu mic tapi latihan bicara yang keras jadi bukan keras yang cuma berteriak tapi disini juga maksudnya jelas pelafalannya A, B, C, D, E buka mulutnya itu kenapa kalau jadi MC juga ada mereka ada latihannya latihan vokal latihan buka mulutnya pelafalannya nah itu karena apa MC dia bawa acara sama kayak public speaking kalau orang ngomongnya gremeng gitu ya orang gak ngerti satu dua gak denger tiga juga mungkin karena gak denger akhirnya yaudah akhirnya gak perhatian apalagi kalau kita mau bawain kayak pidato atau sesuatu gitu ya nah udah ngremeng orang pasti gak akan dengerin karena gak denger apa yang mau diomongin akhirnya gak perhatian jadi bicara disini dengan suara yang keras itu gak cuma keras teriak tapi yang jelas juga ngomongnya pelafalannya terus menjadi diri sendiri apakah dengan begini berarti gak boleh lihat orang-orang yang lain yang udah hebat boleh terus apakah berarti kalau misalnya kita mau jadi pembawa berita gitu gak boleh belajar dari pembawa berita yang lain lihat gayanya boleh tapi temukan cara kita sendiri jangan langsung kayak mau ngomong kopi aku mau jadi persis seperti dia gitu itu gak bisa jadi pakai cara-caranya oh dia habis begini-begini oh tiap kali kalau dia baca berita yang happy dia pasti kasih senyum ya smiley face begitu juga sebaliknya kalau berita sedih berita duka bencana alam dan lainnya dia gak mungkin ketawa gak mungkin senyum membacanya jadi ada ekspresinya oh gitu harus berekspresi seperti dia nah kita pakai itu di topiknya kita gimana kalau kita mau serius mau tekankan hal yang penting sama kita mau ngelawak atau mau apa ya contohnya cara-caranya bukan copy copy paste dia seperti apa aku mau jadi kayak dia persis kayak gitu bukan jadi cara-caranya tapi temukan diri teman-teman sendiri itu pasti lebih nyaman dan dilihat orang lebih indah karena teman-teman gak buat-buat itu diri teman-teman sendiri nah soalnya teman-teman juga tahu ya kalau lihat orang yang cuma copy paste pasti juga teman-teman ada komen hal itu dibuat-buat itu kan biru itu nah kalau teman-teman sampai bisa perhatian segitunya nah ya berarti kita gak bisa dong langsung asal copy orang nah cari gaya teman-teman sendiri tiga berlatih di depan cermin ini selalu selalu-selalu diulang ini yang paling baik cara yang bukan yang paling sempurna gitu ya tapi ini salah satu cara yang paling baik untuk berlatih karena apa di depan cermin teman-teman harus lihat dong tapi jangan cuma berdiri di depan cermin tapi baca buku ya dilihat dari situ kalian bisa teman-teman bisa lihat ini tangannya kok tanganku kok gerak terus ya terus jadi kok kakiku terlalu lebar ya bukanya ini kok aku tadi kok gak lihat ke itu ke kaca aku lihat buku terus terus apa ini kok tanganku terlalu tinggi terlalu begini ya ini posturnya kok gak enak ya seperti gak formal ini berdiri tuh terlalu santai gimana jadi teman-teman bisa lihat terlalu kaku kah terlalu aneh kah mukanya gimana raut wajahnya mau pasang ekspresi waktu mau mengatakan ini nah di depan cermin tuh karena apa bisa lihat diri sendiri makanya itu paling efektif nah keempat ini lebih berani ya dan ini menurut saya juga cara yang baik enak dan nyaman kalau punya teman yang bisa latihan bersama gini ya misalnya nanti teman-teman mau praktek terus sebelumnya mau langsung mau praktek antara satu dengan yang lain dulu boleh jadi berlatih di hadapan teman dan setelah itu minta dikomentari nah disini harus saling paham loh ya kalau disini saling dikomentari itu bukan untuk saling mengejek saling menjatuhkan jadi harus sama-sama paham bahwa komentar disini sifatnya dewasa gak boleh ngebekan gak boleh sakit hati nah yang menyampaikan komentar juga harus sopan gak boleh sembarang komentar kalau mau bilang disini kurang baik kurang baik sampaikan dengan kata-kata yang baik nah jadi yang dikomentari juga tahu nah yang dikomentari juga kalau ada udah ada komentarnya jangan mudah tersinggung jangan mudah sakit hati coba introspeksi apa benar tadi itu yang teman-teman lakukan terus coba diperbaiki nah jadi disitu ada proses belajar jadi jangan jangan serta-merta Bita nganggep dia mau menjatuhkan aku atau bagaimana enggak disini latihan bersama saling membangun jadi kamu kurang kontak mata deh kamu lihat ke bawah terus eh itu tanganmu terlalu banyak geraknya jangan gerak-gerak terus gak fokus bikin orang gak fokus nanti orang fokusnya ke tangan dan lain-lain jadi Bita bisa saling mengomentari yang kelima berlatih dengan cara merekam melalui video jadi merekam melalui video sama cermin itu sama konsepnya mirip banget kalau video enaknya bisa dilihat berkali-kali dan bisa dilambatin di detil-detil yang teman-teman pengen pastikan kalau cermin mungkin udah langsung gak ada yang rekam ya asalnya what kalau misalnya merekam melalui video teman-teman bisa buka videonya lagi bisa lihat lagi diulang-ulang dimana teman-teman ketemu salah-salah yang lain oh disini tangan ku aneh oh disini jadi kayak bisa diulang lagi diulang lagi cari disini salahnya disini salahnya gitu ada arsitnya lah istilahnya itu juga cara yang baik berlatih untuk menyusun kata dan membuat kalimat dengan baik nah ini karena kita seringkali sulit untuk merangkai kata-kata mulai dari satu kata kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita nah itu cara-cara latihan ya mulailah dari kata tentang sesuatu yang paling kita kuasai dan kita sukai selain pakai kata kita juga bisa menggunakan sebuah gambar untuk berlatih misalnya ya pakai satu kata yang paling kita sukai misalnya basket udah dari situ kita mulai dong kembangkan ide bisa toko basket yang kita sukai biasanya atau kita biasanya main basket sama siapa atau pertama kali latihan basket sama siapa yang memotivasi latihan pernah ikut klub kah dan lain-lain dari situ kita mulai jadi cerita akhirnya panjang banget cuma mulai dari satu kata yang kita suka basket kenapa dari yang kita suka atau kita kuasai karena ini latihan jadi kita mulai dulu sama yang kita tahu dulu supaya bisa keluar ide-idenya nanti kita bisa terus latihan semakin lama semakin luas topiknya ini sebenarnya ada contoh ini sudah saya salah ketik ini harusnya sistematis tidak melompat-lompat agar publik dapat mengikuti dan mengerti dengan baik nah ini gambar apa ini gambar bendera merah putih nah ceritanya ini berawal dari sebuah gambar bendera lalu teman-teman membuat peta konsep nah ini nanti bisa teman-teman pakai nanti kalau misalnya mau merancang sebuah public speaking atau naskah supaya ide-nya tidak kemana-mana dan teman-teman tahu mau ngomong apa saja itu bisa bikin ini namanya peta konsep nah ini misalnya berawal dari bendera merah putih ada tiga hal penting disini ada istana negara ada hari kemerdekaan pawai hari kemerdekaan ada juga yang bendera merah putih itu merupakan bendera republik Indonesia nah dari tiga ide besar itu bisa dipecah lagi kan bendera republik Indonesia itu dipecah lagi jadi tiga jadi tiga ide ada warna merah ada warna putih ada bendera pusaka istana negara kita bisa pecah lagi ada 17 Agustus ada proklamator dan sebagainya pawai hari kemerdekaan kan bendera merah putih ya ada hubungannya juga nih kita bisa ngomongin pawai hari kemerdekaan ini kan latihan ya latihan mengembangkan hanya berasal dari satu bendera ini satu gambar pawai hari kemerdekaan biasanya ada pakaian ada sepeda hias ada musik daerah nah disini teman-teman keluar semua nih idenya nah baru bisa bantu teman-teman buat bikin satu karangan satu naskah ini contohnya ya ini tadi saya potong agak cepat-cepat ini dari modul jadi teman-teman bisa baca detailnya di modul karena ini contoh yang panjang saya gak bisa bahas semua sampai detail karmatik materinya gak ke cover ini contoh misalnya ini ada kotak merah tuh ya ini poin penting yang mau disampaikan ada bendera tentang bendera pusaka warna merah warna putih proklamator RI jadi poin-poinnya di bendera ya nah ini dijadikan sebuah narasi bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih nah setiap pecahkan ke idenya tadi bisa dipecah jadi warna merah dulu dibahas merah melambangkan berani dan putih adalah lambang kesucian jadi dibagi ada merah dan putih perpaduan kedua warna ini mencerminkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rakyat yang pemberani dan berhati suci nah bila kita mundur ke tahun 1945 kita dapat membayangkan bagaimana para pemimpin bangsa yang dikomando oleh insinyur Soekarno masuklah ke proklamator RI jadi ini idenya lebih gampang kalau dibikin peta konsep seperti ini teman-teman tahu kalau waktu ngomongin bendera tadi mau ngomongin apa aja nah terus masuk lagi misalnya lagi mau bahas yang gampang dulu aja langsung langsung lihat di Gapura sama Pahwa ini pendara merah putih berkibar dimana-mana menambah semaraknya perayaan hari kemerdekaan ditambah dengan Gapura yang menghiasi hampir setiap gerbang perumahan awalnya menghias gerbang perumahan hanya sebagai bentuk inisiatif warga untuk memperindah kompleks di sekitar tempat tinggalnya tetapi beberapa tahun yang lalu ide kreatif ini dilirik oleh sebuah stasiun televisi dan dijadikan sebagai ajang perlombaan dengan syarat tertentu dan pemenangnya akan memperoleh hadiah yang nilainya cukup besar nah akhirnya jadilah narasi ini hanya berasal dari kata Gapura ini karena dari Gapura ini tadi bahas penderanya dipasang di Gapura menghiasi setiap Gapura perumahan awalnya cuma ide aja inisiatif warga nah tapi ternyata jadikan sebuah lomba yang besar sama televisi terus hadiahnya besar banget nah kesempatan ini dijadikan untuk warga sebagai kesempatan untuk mempertunjukkan kreatifitasnya masuk masuk ke yang lain lain nah tapi urutannya itu bagaimana arahnya bagaimana tadi mengikuti peta konsep teman-teman sendiri jadi ini adalah saat teman-teman brainstorming ceritanya kita akan masuk nanti ya di bagian setelah ini kita akan masuk ke memilih topik ini lebih jelas yang akan ada disini nah contoh-contoh ini nanti teman-teman bisa baca coba disambungkan antara peta konsep dengan narasinya supaya teman-teman dapat idenya nanti bisa melakukan sendiri nah memilih topik ragam topik itu banyak sekali nah tadi ini tadi saya sudah bilang tujuannya disini kita latihan dulu jadi makanya kita disarankan untuk pilih yang kita suka atau kita ketahui aja lebih gampang contohnya ada tentang narkoba game online asian games hobi kesehatan musik film artis permasalahan di masyarakat macet bencana alam contohnya tempat pisah dan teknologi jadi topiknya ada banyak sekali kita pilih yang kita suka atau kita tahu nah pengalaman atau pengetahuan pribadi seperti yang tadi di awal saya bilang bisa bisa digunakan untuk jadi topik contohnya ada olahraga ada hobi ada liburan ada aktivitas atau kegiatan diri saya sendiri atau pandangan saya terhadap suatu hal jadi opini nah karena opini kan kok gampang opini bukan gampang ya tapi setiap orang pasti bisa karena apa karena setiap orang punya opini terhadap suatu hal dan belum tentu sama jadi udah pasti kalau di-share ya pasti ada nilai yang beda sama yang teman-teman yang lain gitu nah PS yang latihan dan PS yang formal ada bedanya atau tidak oh tidak bisa ini sudah terjawab nggak bisa ya nggak sama nah kenapa kok nggak sama dimana bedanya public speaking waktu latihan sama public speaking di acara formal yang beneran ya ceritanya nah kenapa kok di sini dibilang tidak sama kalau tidak sama dimana bedanya ada yang bisa balik lagi nama saya atau punya pendapat mau coba jawab public speaking waktu latihan dan public speaking waktu formal saya jawab saya jawab langsung ya karena nggak ada yang jawab saya langsung jawab jadi public speaking waktu latihan dan formal itu jelas beda bedanya dimana nah waktu public speaking formal kita harus perhatikan acaranya apa tujuan acaranya apa publik yang hadir siapa dan pengetahuan kita tentang topik tersebut nah kalau latihan gimana nah maksudnya adalah kalau latihan kita bisa mulai dengan apa yang kita kuasai atau kita sukai itu sudah bisa jadi topik tapi kalau kita ngomong public speaking di acara formal ya nggak bisa kita cuma mau ngomong apa yang kita kuasai dan kita sukai harus lihat acaranya tujuannya apa publiknya siapa pengetahuan kita tentang topik itu apa nah kalau memang itu nggak dalam skup atau nggak dalam lingkup yang kita kuasai atau kita sukai berarti kita harus belajar lebih kan nah ya kita harus ekstra disana harus belajar lagi cari referensi sumber dan kawan-kawan tapi itu memang harus karena misalnya kita memang pembicara profesional misalnya gitu nah disitu bedanya kalau latihan kita bisa pakai topik yang kita kuasai atau sukai aja nah ini tadi menggali topik metode yang biasa digunakan adalah pertama menggunakan pengalaman pribadi untuk menggali topik supaya apa supaya gampang dulu mudah dulu karena kita yang mengalami sendiri jadi bisa nah terus yang kedua kita ada brainstorming atau pengelompokan tadi ya pakai cara seperti peta konsep kita kelompok-kelompokkan ada bendera ya tadi lalu kita kelompokkan kita mau ngomong tentang apa dulu pertama tentang pawai pawai ini ada apa aja ada tiga terus kita tentang dari gambar bendera tadi kita mau bahas dulu arti benderanya disitu kita kelompokkan disitu kita mau ngomong poin apa aja ada warna merah sendiri putih sendiri terus proklamator dan lain-lain terus mencari referensi itu juga bisa untuk menggali topik buka-buka internet buku koran dan kawan-kawan jadi manfaatkan internet kita bahas coba satu pengalaman pribadi nah gimana pertama kalau kita melatihkan pakai pengalaman pribadi disini ada caranya tuliskan apa saja yang muncul tidak peduli baik atau buruk masuk akal atau tidak menarik atau tidak tulis semua dulu yang teman-teman bisa pikir dan yang terpikirkan kalau teman-teman mengomong tentang pengalaman pribadi karena dari situ bisa muncul topik menarik yang kita pilih misalnya misalnya ini ada contohnya ah diri saya tentang kayalan saya andaikan saya bisa mempunyai kantong ajaib seperti yang dimiliki Doraemon jadi ini topiknya tentang kayalan ada lagi ini tentang aktivitas tentang wira swasta tulis aja semua kita punya pada liburan ketaman ketaman mini Indonesia Indah kita jangan mikir waktu itu bosen tulis aja kita pernah ini kita pernah ini kita suka ini olahraga saya suka tulis tulis semua terakhir kita bisa gali ingatan kita tentang pengalaman pengalaman itu menghubungkan bisa ketemu yang menarik malahan itu kenapa jangan batasi dulu tulis semua dulu itu latihan karena kita masih latihan prosesnya jadi dari liburan ketaman mini Indonesia Indah yang C muncul topik melihat dari dekat rumah rumah khas dari berbagai daerah Indonesia di TMI kita lihat dari miniatur miniaturnya mungkin dari kawan-kawan olahraga basket tulis aja tulis kita pernah apa pernah apa dari sini dari basket kita akhirnya ketemu topik bermula dari ekstra kurikuler di sekolah sampai menjadi pemain terbaik tingkat nasional nah jadi tulis semua nah kalau ini cara yang pengelompokan selain yang peta konsep jadi peta konsep pakai garis-garis ini pakai tabel dua-duanya boleh bebas yang pengelompokan menggunakan tabel ini disarankan ambil selembar kertas dan bagi dalam beberapa kolom nah terus teman-teman tulis yang seperti yang bagian yang tebal-tebal ini kesenian makanan minuman binatang bisnis kesehatan olahraga tema-tema besar yang teman-teman tahu atau tema-tema besar yang teman-teman baca tulis dulu tulis semua kalau sudah tulis lagi apa yang teman-teman bisa ingat dari kata-kata itu gak usah pedulikan dia berhubungan satu sama lain atau enggak tulis semua misalnya kesenian ada teman-teman tiba-tiba ingat tereponorokong lalu ada tari barong ada ondel-ondel ada musik tanjidor ada angklung keroncong batik semuanya sesuatu teman-teman mau mengelompokkan tentang bisnis bisa ingat ada internet ada iklan ada entertainment ada produk cina ada pameran dagang ada cd bajakan ada saham ini enggak karu-karuan ya kelihatannya enggak nyambung tulis aja tulis karena ceritanya ini apa kita masih gali ide jadi kita enggak tahu nantinya mana yang akan dipakai tulis semua dulu nah ini kita bisa tadi kita bikin kelompokan ya sesuai yang kita sukai nah antara topik ini tidak berhubungan nah terus baru kita hubungkan beberapa topik yang bisa yang bisa saling berhubungan contohnya jadi di televisi ada acara kuliner ada makanan lezat ada jalan-jalan ada tempat wisata ada budaya Indonesia nah ini mungkin enggak harus dari satu kolom yang sama mungkin nanti ada kayak bisa dicampur ya nah tapi dari sini kita akhirnya bisa membuat topik memperkenalkan budaya Indonesia melalui wisata kuliner jadi tulis semua karena kita tujuannya adalah menggali dulu jadi tulis semua nah selain kita bisa mulai dari pengalaman kita dari apa yang kita ingat apa yang kita tahu kita juga bisa cari referensi kalau mau cari topik baca buku enciklopedi ini mungkin sekarang sudah susah carinya mungkin harus ke perpustakaan atau gimana terus ada majalah koran televisi bahkan wawancara dengan orang yang ahli itu juga bisa jadi referensi kita jadi bahan bahan kita atau yang sekarang lagi ngetrend banget pakai internet kita bisa menggunakan dan memanfaatkan yahoo google dan lain-lain dari informasi yang kita dapat kita dapat membuat public speaking yang menarik untuk disampaikan jadi tulis aja misalnya berita yang lagi ngetrend sekarang apa kita bisa menggali topik secara mendalam dan dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang aktual dan akurat sesuai fakta dan benar maksudnya jadi setelah kita dapat topik-topiknya kalau kita mau gali lebih dalam lagi itu banyak banyak sumbernya misalnya jadi kita sudah dapat wisata dan kuliner kalau kita mau memper dalam topiknya kita bisa mau mencara teman-teman yang misalnya kita tahu suka ngeblok suka nulis tentang makanan misalnya terus kita juga bisa baca-baca misalnya ada di internet berita-berita tentang food blogger atau tentang trendnya makanan dia kayak gitu-gitu terus kalau tempat wisata jadi kayak kita cari sumbernya tuh cari bahannya bisa jadi berbagai sumber nah yang berikutnya atau ini sepertinya bagian yang terakhir seharusnya kita bisa menentukan topik untuk keperluan umum dan spesifik jadi waktu kita pilih topik kita harus tentukan dulu tujuannya tujuannya PS itu ada dua dibagi ada umum ada khusus tujuan umum dibagi jadi dua lagi jadi tujuan umum sama khusus tujuan khusus tujuan umum yang ada kita dua dibagi dua untuk menginformasikan dan untuk mempersuasi publik bedanya dimana kalau untuk menginformasikan tujuannya ini utamanya menyampaikan sesuatu supaya diketahui oleh publik atau menambah pengetahuan publik tentang suatu hal yang dulu publik gak tahu sekarang jadi tahu tujuannya kita kasih info yang jelas dan akurat kalau tujuannya public speaking kita untuk mempersuasi publik biasanya ini untuk marketing kita lagi sales kita lagi jual atau menawarkan suatu produk ke investor atau ke perusahaan atau ke customer tujuan kita mempersuasi publik untuk apa pertama menginformasikan kedua meyakinkan publik untuk melakukan suatu hal mengikuti ajakan kita terlibat dalam suatu kegiatan mengubah sikap atau mengubah berlaku jadi bisa kita minta untuk beli sesuatu misalnya bisa kita ajak untuk mengubah sikap nah bedanya disini kalau untuk menginformasikan itu lebih pendek tujuannya biasanya kita cuma intinya kita mau menginformasikan ada ini terus faktanya ini 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 jelas dan akurat kalau persuasi publik kalau kita mau mempersuasi berarti kita udah melewati informasi karena buat kita mempengaruhi mereka untuk setuju sebelumnya kita harus kasih tau dulu dong kalau mereka gak ngerti tentang halnya jadi pertama jelaskan dulu kan kita pasti kalau udah kita jelaskan sambil tarik diajak meyakinkan diajak untuk ikut sama keyakinan kita setuju gak diajak untuk beli diajak untuk melakukan sesuatu yang sama dengan yang kita lakukan nah jadi ceritanya kalau informasi itu lebih pendek kalau kita udah sampai mempersuasi itu pasti kita udah melewati informasi jadi kita udah kasih informasi dulu terus kita udah meyakinkan dia untuk ikut kita kalau informasi itu gak ada tujuan khusus untuk mengajak untuk mengubah kita cuma sekedar kasih informasi nah setelah kita pilih tujuan umumnya apa mau menginformasikan atau mau mempersuasi juga kita pilih spesifiknya spesifiknya kenapa harus dipilih itu untuk mempertajam supaya gampang kasih contoh jadi teman-teman diajak untuk teman-teman diundang ya buat jadi buat public speaking buat bicara di depan umum buat membawakan materi yang temanya atau topiknya tentang public relation nah luas sekali ya dunia public relation ini apanya yang mau dibahas nah tujuan umumnya ini untuk menginformasikan jadi bukan untuk mempersuasi atau untuk mempengaruhi seseorang menjadi PR ya enggak kita enggak enggak itu kita tujuan umumnya adalah cuma untuk menginformasikan tentang public relation tujuan spesifiknya apa apanya apanya public relation yang mau kita informasikan nah ini dispesifikan untuk menginformasikan pada publik tentang peran penting humas atau public relation ini bahasa indonesianya dalam pemasaran produk baru itu fokusnya jadi disini tujuannya mau menginformasikan ke publik tentang peran pentingnya public relation dalam pemasaran produk baru bukan tentang peran pentingnya public relation dalam hubungannya dengan pemerintah dalam hubungannya dalam hubungannya dengan menjaga hubungan yang baik dengan customer bukan dengan bukan dengan yang lain karena public relation ini luas sekali perannya banyak sekali nah jadi disini ya ulangi lagi ya topiknya itu public relation tujuan umumnya ini hanya menginformasikan bukan untuk mempengaruhi seseorang bukan untuk mempersuasi seseorang untuk jadi public relation nah tapi kalau kita mau menginformasikan tetap harus diturunkan spesifiknya apa nanti kalau kita mempersuasi juga harus turunkan spesifiknya mempersuasi buat apa buat jadi PRK buat jadi buat mendukung kampanye PRK buat apa turunkan spesifik nah disini apa yang mau diinformasikan perannya PR yang mau diinformasikan dalam hubungannya sama apa dalam hubungannya sama pemasaran produk baru bukan yang lain itu fokus dan spesifik gitu jadi nanti harus susun fokusnya apa nah adanya tujuannya spesifik membuat kita lebih fokus dalam menyampaikan materi dan publik pun dapat lebih mengerti atas penjelasan maupun informasi yang disampaikan nah jadi dari sini tadi publiknya dapat nilai penting akhirnya pulang ini akhirnya dia tahu perannya dia dalam pemasaran produk baru dia bisa jadi lebih inget karena kita hanya bicara fokus nih sama pemasaran produk baru kita harus paham publik yang hadir untuk dapat menentukan tujuan spesifik artinya apa artinya begini misalnya kita mau menginformasikan informasikan tentang PR tadi kita pakai topik yang sama biar gampang kita harus paham publik yang hadir ini siapa tujuannya apa misalnya gini misalnya kita udah kita kita mau bahas kita mau menginformasikan public relation ini sama mahasiswa ilmu komunikasi ya sudah gak asing pasti istilah public relation buat anak-anak ilmu komunikasi kita bisa langsung masuk ke peran pentingnya dalam pemasaran produk baru lah kalau publiknya mau menginformasikan tentang public relation ke anak-anak SMA belum tentu mereka tahu nah informasinya bisa beda kita gak bisa langsung masuk gimana dia masarkan produk baru mungkin harus dari definisinya dulu informasikan dulu public relation ini apa sebuah profesi profesi yang seperti apa biasanya ada di perusahaan yang seperti apa perannya apa aja nah salah satunya memasarkan produk baru baru masuk ke sana nah jadi tujuannya ini apa itu berdasarkan publiknya backgroundnya itu loh siapa nah kalau udah anak public relation atau mungkin bahkan para praktisi public relation ya kita gak mungkin dong tujuan spesifiknya jelasin lagi pasti yang lebih jauh lagi nah jadi kita mau materinya kita ini sesuai sama publik kita nah sebelum masuk ke penjelasan tukas sampai disini ada pertanyaan gak teman-teman karena udah mau masuk gas ya habis ini nah teman-teman gak usah pikir berat dulu atau susah dulu jadi yang ada di teori-teori ini mungkin yang memang belum waktunya nanti terjadi waktu kita latihan ini jadi yang waktu kita latihan ini ceritanya yang lebih ringan dulu karena tujuannya ini latihan aja belum di tempat formal dimana kita harus public speaking ya di tempat resmi gitu jadi teori-teori disini buat teman-teman pelajari jadikan bekal nanti pastinya juga buat praktek juga cuma yang mungkin yang berat-berat ini yang mungkin gak terjadi atau gak kelihatan langsung pada saat kita praktek karena tujuan akhir kita belum belum sejauh itu ya kita mau latihan dulu tapi paling tidak teman-teman tahu nanti kalau mau melakukan yang sebenarnya itu harus bagaimana sampai disini ada pertanyaan kalau enggak saya lanjut jelasin tugas lanjut ya nah tugasnya adalah tugas pertama ini nanti tugas keduanya adalah di TTM offline kita yaitu prakteknya jadi tugas pertama ini membuat naskahnya yang akan naskah dari public speaking yang nanti akan teman-teman lakukan pada saat TTM offline kita yang pertama tanggal 7 Oktober nanti yang akan kita ketemu di gedung primus itu nah ini bikin naskahnya nah kenapa kok saya bagi begini ini untuk meringankan teman-teman jadi nanti tugasnya nggak banyak nanti juga waktu mau praktek nggak tiba-tiba harus siapin jadi udah siap udah kerja sekarang nanti teman-teman perkara mau update update dikit boleh waktu di harinya praktek nah jadi teman-teman bisa tulis di Microsoft Word aja minimal 500 kata ini satu halaman A4 aja ini kalau teman-teman cerita menurut saya nggak banyak kurang lebih 500 kata format kertas bebas jadi nggak usah pedulikan mungkin margin mungkin judul bagaimana itu nggak perlu spasinya juga nggak perlu paling nggak jangan mepet-mepet aja mungkin spasi oh mungkin saya akan kasih spasi ya spasi 2 nggak apa-apa spasi 1,5 atau 2 boleh jangan 1 nanti kepanjangan karena kalau 1 itu mepet banget jadi kalau 1 halaman banyak banget minimal 500 kata patokannya itu aja jadi jangan halaman mungkin lebih gampang minimal 500 kata perhatikan strukturnya yang kita udah bahas ada pembukaan ada isi ada penutup ada transisi transisi ini ada di tiap bagian pembuka mau selesai kita mau masuk ke isi pasti transisi diantara bagian isi mungkin teman-teman isi tidak cuma 1 paragraf mungkin ada 2 paragraf ada 3 paragraf pendek mungkin kasih transisi boleh transisi itu bisa sesimpel seperti selain selain wisata kuliner kita juga bisa melakukan ini itu juga transisi karena kita mau bahas hal yang lainnya jadi tidak usah pusing jadi semacam pengalihan topik betul jadi tidak tiba-tiba selesai tiba-tiba selesai jadi jalan-jalan kalau jalan-jalan kita bisa kesini jangan pokok putus putus jadi selain wisata kuliner teman-teman juga bisa jalan-jalan kalau kita jalan-jalan biasanya banyak turis yang pilih jalan-jalan ke candi borok kudur jadi enak jalannya 1x5 itu cukup buat transisi ada 4 bagian masing-masing poinnya 25 jadi nanti kalau pembuka saya akan kasih poin 25 jadi kalau misalnya tidak usah kurang di sekitar itu 20 mungkin ada yang 22 ada yang kurang atau kurang tepat atau bagaimana isi penutup transisi disini sebenarnya bukan benar atau salah tapi saya mau lebih bantu teman-teman aja buat rangkai supaya gampang dipahami mungkin sama publik atau mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang tepat penggunaannya saya cuma membantu teman-teman disitu aja tapi sebenarnya secara keseluruhan ide tidak mungkin ada benar salah karena nanti tema akan saya bahas setelah ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya kalau nanti ada bahasa-bahasa yang mau melucu juga boleh tapi maksud saya jangan ngomong terus pakai bahasa daerah gitu ya jadi bahasa daerah yang keluar itu boleh tapi hanya dalam konteks tertentu misalnya mau mengeluarkan jandaan atau apa mau bahas konteks tertentu misalnya budaya yang misalnya menggunakan suatu kayak suatu peribahasa dalam bahasa Jawa itu boleh buat semenarik mungkin nah kirim email biasanya tugas di email atau bagaimana nyaman buat teman-teman email ya email aja email kak email aja ke saya paling lambat satu minggu jadi di kelas berikutnya jam 9 malam jadi ini satu jam sebelum kelas teman-teman masih bisa kumpulin tugas nah jadi waktunya satu minggu dari sekarang apakah terlalu pendek oh tunggu belum lengkap jadi nanti belum bisa mikir ya ini dia topiknya gini ini topiknya ada kiri ada kanan teman-teman bisa lihat nah kiri ada wisata ada kuliner ada kebudayaan ada olahraga bisa bicara tentang event kesehatan teknologi pendidikan bencana alam nah yang kanan ada hobi hobi terhadap suatu hal dan lain-lain jadi gini sebenarnya pada dasarnya saya gak menentukan teman-teman harus ambil salah satu dari sini jadi boleh bebas ada lagi saya taruh istilahnya dan lain-lain itu maksudnya teman-teman boleh bicarakan hal yang lain tapi saya gak mau paksakan dan kalau teman-teman udah tentukan mau bicara itu berarti ya teman-teman siap share maksudnya begini karena ada mungkin yang mau ngomong tentang pengalaman dengan keluarga ada yang gak mau jadi saya gak mau jadikan keluarga itu di dalam pilihan ya saya gak mau jadikan topik-topik yang seperti itu di dalam pilihan nah saya juga gak menganjurkan teman-teman menulis tentang politik ya gitu jadi maksudnya jangan seperti biasanya ya perhatikan topik-topik yang tidak menyinggung yang aman untuk dibahas nah misalnya kalau mau bahas tentang keluarga karena mungkin ada orang-orang yang gak mau share tentang keluarga tapi mungkin teman-teman ada yang mau share tentang budaya sama keluarga yang menurut teman-teman menarik dan pengen share boleh nah tapi saya maksudnya gak paksa gitu jadi kalau memang teman-teman mau pakai topik keluarga boleh topik yang lain boleh nah terus wisata ini seperti apa apapun boleh misalnya kebudayaan ya teman-teman misalnya disini dulu kan sekarang di Taiwan ya misalnya ada pengalaman apa nih yang menarik ternyata ada beda budaya yang itu misalnya bisa kalian bisa teman-teman ceritakan jadi apa aja olahraga misalnya ada suka apa jadi ini saya gak minta teman-teman nulis yang sampai susah-susah ini berdasar sama yang teman-teman tahu dan teman-teman suka dulu karena ini saya tujuannya latihan nah tapi kalau mau support mau dapat tambahan dari internet dari buku tentu boleh misalnya teman-teman mau bahas tentang kebudayaan tadi perbedaan budaya tahun sama Indo lalu mau cari kepastiannya di internet cari info-info lain atau cari pendapat-pendapat atau cari pepatah boleh masukkan nah jadi itu untuk memperkuat tapi maksudnya gak usah cari yang sampai susah-susah gimana mulai dari teman-teman oke nah ini ada mbak Yemi bilang terlalu mepet satu minggu nah iya pak terlalu mepet ya jadi ini kan minggu ketiga nah kita ada waktu minggu keempat nah minggu kelima ini prakteknya sebenarnya bukan minggu kelima tapi ini TTM kelima TTM kelima itu kan hari minggu ya kita tunggu saya sambil lihat kalendernya 2 Oktober gini 2 Oktober itu selasa nah TTM-nya itu minggunya tanggal 7 nah saya mikirnya kenapa kok tanggal 2 itu supaya saya dari tanggal 2 sampai kira-kira mungkin 5 gitu ya 4-5 saya siap saya bisa kembalikan tugasnya ke teman-teman dengan mungkin beberapa komentar singkat atau bagaimana nah sisa hari kayak Jumat Sabtu Minggu teman-teman bisa lihat sepintas dan mungkin latihan atau bagaimana nah latihan bisa sebenarnya bisa dimulai setelah teman-teman kumpulin pun bisa latihan karena mungkin saya gak akan ngubah minta teman-teman rombak ini ganti gak mungkin saya cuma update di beberapa bagian mungkin terus minta teman-teman mungkin atur ulang kalau ada yang tertukar-tukar jadi bisa nanti latihan ulang di 5, 6, 7 tapi gak rombak gitu atau ada ide lain gimana karena saya pikirnya saya nanti bisa nilai teman-teman di waktu praktek itu udah lebih enak teman-teman naskahnya udah lebih lebih bagus ceritanya atau gimana atau mau update-nya setelah sekalian praktek tapi kalau setelah sekalian praktek naskahnya tetap harus dikumpulin ke saya intinya saya tetap harus pegang naskahnya dulu saya mau tahu ide keseruan teman-teman ini apa yang mau dibicarakan ini apa saya mau lihat susunannya gimana cara melangkainya kalau misalnya langsung hari lihat dan cuma rasanya diberikan pada saya halmin 1 halmin 2 gitu misalnya email gitu gak enaknya nanti gak bisa kasih update-an terbaru gimana satu minggu terlalu mepet buat yang lain oke oke kalau saya sih oke-oke aja kak tapi ikut umum aja oke oke gini 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 aja ikut suara terbanyak kak siap oke gini ya jadi sementara sementara ya sementara selasa tetap tetap deadline-nya dipakai dulu teman-teman mulai proses mulai bikin mulai cari topik karena perlu waktu ya jadi ini deadline-nya tetap dipakai saya akan coba cari cara gimana naskahnya intinya bisa sampai atau gimana saya coba cari proses penilaian dulu ya jadi setelah ini nanti saya kabari dalam minggu ini pasti tapi sementara teman-teman pakai batas waktu yang ini dulu oke nanti kemungkinan besar antara saya tetap disini atau saya mundurkan gak mungkin saya majukan oke saya gak pernah kasih tugas kurang dari satu minggu sih ya jadi sementara pakai ini dulu saya pertimbangan dulu mungkin bisa tambah satu dua hari tapi ya mungkin cuma bisa tambah itu karena saya mikirnya tetap harus terima naskah dulu untuk bantu teman-teman di prakteknya karena jaraknya ke praktek detik banget hanya beberapa hari Kak mau tanya Kak gimana kalau misalkan kita kan udah nilain tugas misalkan tanggal tiga apa tanggal dua ya tugas satu ini terus berhubung tanggal tujuhnya kita itu gak bisa izin maksudnya gak dikasih izin berhubung saya secara pribadi kan kerjanya bukan di bidang formal Kak jadi harus ada izin dari baru bisa libur terus tanggal tujuh itu saya gak bisa libur Kak gimana itu oke nah saya sudah tanya ke UT ya oh iya saya lupa share ya saya sudah tanya ke pihak akademik UT sebenarnya kata pihak akademik ini sebenarnya tanggung jawab dan hak mahasiswa karena teman-teman punya punya kebebasan untuk izin kan memang untuk izin gak hadir ada batasnya juga jadi kalian bisa teman-teman bisa pakai batasnya ini untuk memang gak hadir tapi sangat amat diusahakan kalau gak terbatas kalau gak kepepet ya ceritanya tapi kalau memang kepepet sekali gak bisa hadir saya pakai ide Mas Budi ya kalau gak salah Mas Budi atau Mas Indra atau Mas Foto ya itu untuk bikin video gitu yes video gitu oh jadi nanti kita bikin video terus dicirim ke kakai gitu ya betul nah tapi nanti videonya ini saya harapkan juga nanti saya akan share juga karena apa karena nanti waktu di kelas nanti itu akan ada interaksi karena di kelas setelah yang tampil nanti saya akan minta teman-teman yang lain kita juga mau saling komentar kita mau saling belajar gitu nah jadi kan harus dilihat sama teman-teman yang lain nah nanti yang video yang gak hadir kan jadi gak dilihat teman-teman dan nanti gak dapat feedback dari teman-teman nanti saya akan share tetap ke grup jadi yang lain juga bisa kita tetap ada bahasan kita tetap ada diskusi jadi semua kita bisa bertumbuh jadi lebih baik gitu oh iya kak oke gak usah panjang 500 kata itu gak panjang itu satu halaman 4 nanti kalau misalnya teman-teman udah kayak sekitar 400 490 atau sekian ya pokoknya mendekati itu oke pokoknya di sekitar itu jangan sampai kurang banget ya jangan sampai 400 kata pas gitu kalau bisa ya kira-kira 500 kata karena nanti waktu praktek saya gak minta teman-teman sama persis yang bisa sama persis boleh tapi kalau gak bisa sama persis intinya idenya ada bahasanya sama mirip-mirip ya saya tetap bisa ngikutin alurnya seperti itu jadi ini kayak panduan aja gak ingat nanti kalau misalnya ada pertanyaan sembari kerja tugas atau gimana boleh langsung tanya di grup aja jadi semua baca jadi sambil kerja kita bisa sambil bahas juga boleh nanti ada yang tanya-tanya misalnya bingung boleh oke jadi sementara sepakat dulu ya pakai batas waktu satu minggu ini nanti saya sambil pikirkan bisa mundur berapa hari nah oke kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari saya materi hari ini selesai kita akan ketemu lagi di minggu depan di modul empran sip teman-teman semua udah ya udah dapet semua ya materi hari ini silahkan bisa pakai yang baru kalau mau belajar sendiri jangan pakai yang saya share pertama karena ada yang kurang-kurang dan belum ada penjelasan oke mati hari ini sampai di sini selamat malam selamat istirahat semuanya sampai ketemu lagi minggu depan ya terima kasih terima kasih bye sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.